Berdasarkan penuturan saksi di TPS tersebut, dari total 285 surat suara, saat dilakukan penghitungan kembali surat suara yang diterima, petugas mendapati hanya berjumlah 235, yang artinya masih kurang 50 surat suara. Ketua KPPS TPS III Mujahidin menjelaskan, kurangnya surat suara membuat pihak saksi dari masing-masing paslo di TPS bersikeras untuk tidak memulai pencoblosan sebelum surat suara dilengkapi. Menyikapi hal itu, KPPS setempat melaporkan ke KPU Tabalong, beri hal kurangnya surat suara. Dan KPU pun memastikan segera mengirim surat suara tambahan, proses pencoblosan pun akhirnya berjalan. KPU menjamin bahwa nanti surat suara datang tidak terlambat, supaya semua terpenuhi pencoblosnya, dan terpenuhi lancar sekarang. Sementara itu, salah seorang komisioner KPU Tabalong saat diwancarai menjelaskan kekurangan jumlah surat suara diakibatkan oleh human error. Tetapi, ada kekurangan surat suara sebanyak 50. Ini permasalah memang human error, karena yang memasukkannya manusia, sebenarnya banyak itu, ya kemungkinan ada yang salah masuk, ada yang kurang, dan ada juga yang lebih. Nah, di sini kebetulan ada yang kurang 50. Tapi kita sudah antisipasi menggeser dari yang lebih kepada yang kurang. Lebih lanjut, Murjani menambahkan seharusnya pelaksanaan pencoblosan tetap dilaksanakan, walaupun jumlah surat suara kurang.